Pemirsa, meski telah melewati masa liburan tahun baru 2024, aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal masih terjadi peningkatan. Terpantau pada Kamis pagi, aktivitas penumpang masih terjadi lonjakan. Dipastikan, sejumlah kapal speedboat standby atau selalu tersedia. Aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal cukup lumayan ramai dibandingkan hari biasanya, meskipun telah melewati masa libur tahun baru 2024. Salah satu agen pelayaran kapal speedboat di pelabuhan LLASDP, Amiruddin, membenarkan, jika hingga saat ini aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan masih terjadi lonjakan, bila dibandingkan dengan hari biasanya, yang mencapai 50 persen rata-rata penumpang yang ada antar desa dan antar kabupaten. Amiruddin menuturkan, momen seperti ini sangat dinanti oleh para agen pelayaran kapal speedboat, baik yang berada di pelabuhan LLASDP maupun pelabuhan lainnya. Ini ada peningkatan lah, sekitar 50 persen lah. Menjelang kemarin kan 2 bulan, 3 bulan itu di impangan dan sekarang ini alhamdulillah agar ramai lah. Ini rata-rata penumpang ini yang aktivitas yang berangkat ini yang tiba di pelabuhan atau apa kalau kita lihat bang? Dari agen kita? Ada yang berangkat, ada yang kedatangan. Pada intinya kita kapal standby tak bang kalau berangkat? Standby, insya Allah. Tujuan kita kemana bang? Kalau ini, aura ini kita akan jumpa lagi hari ini. Selain itu banyak juga penumpang lokal juga tak bang? Aduh, aduh. Antar desa, antar kabupaten juga lah ya awal tahunnya. Pada intinya standby juga untuk berangkatannya awal tahunnya. Sementara itu, koordinator pelabuhan sungai LLASDP, Mike Armalina, mengatakan, Hingga hari keempat di awal bulan Januari 2024 ini, lonjakan penumpang terus terjadi. Dari data terdapat 300 penumpang di hari ini, dan ini tersebar di beberapa pelabuhan yang ada di dalam kota Kuala Tungkal, seperti pelabuhan LLASDP, Ampera, dan Abas. Meski demikian, sejumlah kapal speedboot dipastikan selalu tersedia dan standby melayani penumpang. Kapalitas penumpang di pelabuhan masjid, amabilah terjadi peningkatan dari keberangkatannya kemarin. Mungkin faktor dari atas balik kan, terus juga balik liburan, balik dari masuknya anak-anak mulai sekolah kan. Jadi peningkatan untuk kapalitas penumpang di pelabuhan masjid. Mungkin dari data kita per ini berapa kalau penumpang? Kalau yang biasanya bisa 196, kadang 200, ini sudah hampir 300-an. Ini antar kabupaten, antar desa juga gak ya? Antar desa, antar kabupaten dalam provinsi, antar kabupaten antar provinsi. Sejauh ini kapal pun standby itu gak? Standby, kalau kapal kita standby di sini kan, kita tetap beritahu akhir pelayaran untuk tetap melayani aktivitas penumpang, jangan sampai ada yang tertinggal kan, Bu Armada siap juga. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.